Dan kita masih memberitakan dari dunia film ya, sebuah film arahan Hanung Bramantio yaitu Hijab akan segera tayang di bioskop. Seperti apakah cerita dari film yang juga diperankan Zazkia Adia Meka tersebut? Let's have a look! Satu lagi film Indonesia yang wajib Anda tunggu kehadirannya, film Hijab. Ya, mendengar judulnya saja, Anda tentu tahu bahwa film ini bercerita tentang kisah para wanita dengan hijabnya. Lalu apa yang menarik dari film ini? Bercerita tentang persahabatan empat orang wanita, tiga di antaranya berhijab dan bersuami. Bia yang diperankan oleh Karissa Putri, Sari yang diperankan oleh Zazkia Adia Meka, Tata yang diperankan oleh Tika Bravani, serta seorang wanita yang memilih untuk tidak berhijab maupun bersuami, Anin yang diperankan oleh Natasha Rizky. Seperti Anin, pada awalnya mereka adalah wanita mandiri, namun setelah menikah mereka menjadi sosok istri yang ikut suami. Namun karena tidak betah dengan kondisinya tersebut, akhirnya mereka pun memilih untuk mencoba menjadi istri yang mandiri. Dengan berkolaborasi membuat sebuah toko hijab online, tidak diduga, bisnis mereka pun sukses dan membuat mereka semakin disibukan dengan kegiatan bisnisnya ini. Kesibukan mereka akhirnya membuat para suami menjadi curiga, yang akhirnya mereka pun marah ketika tahu para istrinya kini sibuk menggeluti bisnisnya. Mereka merasa tersinggung, karena merasa bahwa mereka dianggap sudah tidak mampu lagi menyokong para istri. Dan seharusnya, para istri sibuk mengurus anak dan keluarga di rumah. So, bagaimanakah akhirnya bisnis hijab dari empat wanita tersebut? Apakah mereka akan terus melanjutkan bisnisnya tersebut? Film ini pun akan menghadirkan sejumlah nama aktor dan aktris ternama Tanah Air. Seperti Nino Fernandes dan Dion Wiyoko, juga Ananda Omesh dan Mike Lukok, serta Matias Mucus dan Meriam Belina. Juga ada Sofia Lachuba dan Selamat Raharjo Jarod. Kita tunggu saja kehadiran film yang disutradarai oleh Hanung Bramantio ini pada 15 Januari 2015, ya The People. This is our next story! Nih, yang harus diingat, walaupun judulnya hijab, tapi gak melulu atau mungkin gak langsung bersinggungan dengan namanya religi. Enggak, tapi lifestyle. Serusuran aja filmnya, lucu kok. Ini kayaknya kalau dilihat dari intinya sih tentang para perempuan masa kini ya, yang tidak selalu ikut suami gitu. Perempuan mandiri intinya. Benar-benar, dan ada sesuatu cerita yang diangkat dari kisah nyata seorang Zaskia Adiam Meka. Oke, kita tunggu ya, rilisnya ya.